Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Trigonal Software Pada video kali ini kita akan melakukan pengetesan perangkat kasir Perangkat kasir ini pesanan dari Bapak Abi Bapak Abi ini lokasinya di Kutai Timur, Kalimantan Timur Jadi jauh ya di luar Jawa Untuk pesanannya ini yang pertama ada paket retail A Nah paket retail A ini terdiri dari CPU, monitor, keyboard, mouse Kemudian barcode scanner, mini printer dan juga cash drawer Ini sudah satu paket Kemudian IPOS 5 Pro Ini IPOS 5 Pro nya terpisah ya Jadi kalau paket kasir itu belum termasuk programnya Karena programnya nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan gitu Nah disini dia menggunakan IPOS 5 Pro Sudah kita install dan sudah kita aktifasi Lalu yang ketiga ada printer barcode Nah ini dia printer barcode nya menggunakan Argox ya Dengan tipe OS 214 Plus Kemudian printer barcode ini sudah termasuk ribbon dan juga labelnya ya Ribbon dan juga labelnya ini kita kasih bonus disini Kalau misalkan beli printernya ini biasanya belum dapat ya Ribbon sama labelnya Tapi kalau khusus pembelian di trigonal Kita berikan ribbon dan labelnya secara free Nah selain itu dia juga menambahkan label satu lagi dan juga ribbon satu lagi Jadi mungkin untuk persiapan ya atau mungkin untuk stok dia Jadi kalau misalkan nanti ini habis Bisa langsung pakai yang sisanya ini Karena kan dia posisinya di Kalimantan otomatis Ketika misalkan dia butuh label ataupun ribbon itu Cukup mahal ya ungkirnya ya Jadi biar sekalian buat stok juga Oh iya untuk paket retail A ini Juga dia sudah termasuk ini ya dongle wifi Donggle wifi TP-Link 300 Mbps ya Jadi kalian nggak perlu lagi nambah dongle wifi Buat bisa koneksi ke jaringan wifi di tempat kalian Oke Seperti itu ya Kita langsung aja untuk pengetesan terlebih dahulu Karena seperti biasa sebelum kita melakukan pengiriman barang ke pelanggan Kita selalu melakukan pengetesan terlebih dahulu Buat memastikan bahwa Barang yang di order atau yang dipesan itu Tidak ada kendala ya Oke Nah ini yang pertama kita akan tes printer barcode nya dulu Kita akan cetak barcode disini Ke menu master data Barcode kemudian kita cari item yang ingin kita cetak Oke kemudian Untuk pilihan kertasnya disini pilihnya yang ini ya 106 x 15 Ini sudah sesuai dengan printer Argox ini Ukurannya jadi nggak perlu kalian otak atik lagi desainnya Kemudian ini jumlah cetaknya 9 misal Kita coba preview Lalu kita cetak Oke Nah ini dia hasil cetak dari printer barcode nya Nah ini printer barcode ini menggunakan ribbon ya Jadi hasil cetaknya tebal dan juga jelas Selain itu juga yang terpenting untuk printer barcode adalah Barcode nya ini harus bisa terbaca oleh barcode scanner ya Karena percuma juga kalau misalkan sudah cetak barcode seperti ini Tapi tidak terbaca oleh barcode scanner Oke langsung ke step selanjutnya Kita akan tes barcode scanner Untuk men-scan barcode ini Kemudian nanti kita langsung cetak Dan cash drawer nya juga harusnya terbuka ya Oke kita langsung aja tes barcode scanner nya ini Untuk men-scan barcode dari cetak printer barcode nya Oke lancar ya Scan barcode nya juga cukup cepat ya Karena dia sudah support 2D Dan juga dia modelnya omni direksional Jadi untuk barcode nya dia bisa Posisi apa aja bisa kebaca Misalnya mau kebalik begini Bisa atau miring juga bisa Jadi tidak harus lurus dengan scanner nya Oke ya barcode scanner Oke tidak ada kendala Langsung kita tes print Oke cash drawer nya dia otomatis terbuka ya Setiap ada stroke yang keluar Nah untuk hasil cetak stroke nya seperti ini Bagus ya Tidak ada kendala disini juga hasil cetaknya jelas ya Karena ada juga printer thermal yang hasil cetaknya itu Seperti putus-putus itu ada juga Oke nah ini berarti untuk printer barcode barcode scanner dan mini printer nya tidak ada kendala Kita coba sekali lagi ya Kita scan Oke lancar Ya oke Tidak ada kendala Nah mungkin cukup sekian dulu ya untuk video pengetesan kita pada kali ini Buat yang mau order bisa aja langsung aja hubungi tim marketing kami Bisa cek link yang ada di deskripsi Untuk garansinya sendiri Kalian tidak perlu khawatir Semua produk ini kita beri garansi selama 1 tahun Jadi jika misalkan nanti ada kendala atau ada masalah Bisa langsung hubungi kami untuk claim garansinya Garansinya 1 tahun ya Jadi kalian bisa aman ya Bisa tenang Oke mungkin segitu dulu untuk video kita pada hari ini Jangan lupa subscribe bagi yang belum Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan Jika ada notifikasi video terbaru dari channel ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!